Inilah teman-teman sudah dalam kondisi di oven. Dan ini di oven ini saya biasanya untuk oven ini aja itu selama sampai usia 10 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan memanen burung trotolan ya. Wayai panen burung trotolan usia ini 5 hari. Dan ini saya panen anaknya 3 ekor. Jadi jadi semua teman-teman. Oke, kita siapkan dulu. Ini ada besek. Di sini di besek ini kita tata seperti ini. Jadi nanti waktu mengambil anaknya harus hati-hati teman-teman. Takutnya nanti kakinya bisa bengkok atau nanti kakinya bisa cacat. Oke teman-teman, sekarang kita buka ini ya. Kita buka. Memang indukan kadang, nah seperti itu anaknya. Itu, yuk teman-teman. Lihat. Nah itu anak-anaknya teman-teman. Ada 3 ekor dan itu besar-besar sekali teman-teman. Oke, kita ambil ya teman-teman. Satu per satu jangan harus hati-hati ini. Karena indukannya itu, itu marah-marah. Yang itu betinanya faktor sekali teman-teman. Jadi, dia agak kelihatan itu faktornya kayak gitu. Ini dan ini kita ambil teman-teman. Kita ambil. Nah itu, matok-matok juga. Kalau ambil hati-hati ya, langsung angkat aja. Angkat anaknya langsung. Jadi jangan sampai kakinya nanti lumpuh atau gimana. Lihat indukannya teman-teman. Nah itu teman-teman sudah kosong. Ini 3 ekor. Tadi sudah kosong. Dan ini anaknya teman-teman. Anaknya 3-3-nya. Ini sehat walafiat. Jadi kita panen ini kondisi ini teman-teman. Sore hari kalau bisa. Jadi usahakan. Kemudian kita siapkan di pemanasnya. Dan segini kayak burung kayak gini. Burungnya ini 3 ekor. Dan ini ada yang besar teman-teman. Dan disini saya menggunakan lampu 5 Watt. Jaraknya antara sini sama lampunya itu sekitar 20 cm. Dan ini saya beri air. Tujuannya disini adalah untuk mengatur kelembaban pada open tersebut. Jadi, suhu ruangannya nanti tidak terlalu panas. Dan nanti kita loloh. Sementara ini tidak kita loloh. Nanti kita loloh lagi sekitar kira-kira 1 jam atau jam 5 kita loloh. Nanti kita selanjutnya kita tutup saja teman-teman. Seperti ini. Inilah teman-teman sudah dalam kondisi di oven. Dan ini di oven ini saya biasanya untuk oven ini saja. Itu selama sampai usia 10 hari. 10 hari dan 11 hari mulai, 12 hari mulai belajar nangkring. Saya pindah ke kandang kota yang besar. Dan ada juga anakan sebelum ini. Itu juga besar sekali teman-teman. Coba kita lihat anakannya yang dulunya ini. Nah ini. Nah ini faktor sekali teman-teman anaknya. Ini usia 2 bulan. Dan sudah kelihatan tubuhnya pun besar. Bongsor seperti itu. Dan suaranya keras teman-teman. Dari anaknya yang tadi. Tadi indukan itu bahorok dan betinanya itu medan. Ya seperti ini contoh kakaknya yang dulu. Ya gitu saja sekilas panen dari saya teman-teman. Ini poin 3 ekor dan di sebelahnya ini juga masih apa ya. Mengeram, pengeraman. Ini dengan kandang minimalis dan sederhana apa adanya teman-teman. Itu saja semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan resekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.